Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum biar gak ketinggalan video kita setiap hari oke? oke wah kita ceritakan ya teman-teman seperti apa nih pada suatu hari Karos mengalami sakit perut teman-teman wah kenapa nih Karos waduh kebanyakan pedes aduh perutku sakit sekali nih kata Karos oke teman-teman, Karos perutnya lagi sakit teman-teman waduh kenapa nih tiba-tiba suami Karos dateng oke ini suaminya Karos teman-teman Karos udah nikah sama anime ya, karakter anime di game ini ada apa istriku? asik ganteng kan suaminya Karos waduh kita kenapa perutku sakit sekali oke teman-teman, Karos perutnya sakit teman-teman waduh wah jangan-jangan kamu, kamu, kamu waduh ada apa nih wah upin-ipin dateng nih keko nih ya si dua bocil wah sepertinya begitu oke teman-teman wah jangan-jangan harus mau punya anak teman-teman wah ini mantep nih oke kalau begitu kita harus pergi ke rumah sakit sekarang ayo kita cek teman-teman wah aku kepo nih ya benar, jom-jom kita cek yuk kata Ipin oke teman-teman, kita cek ya teman-teman wah gak sabar upin-ipin bakal jadi kaka nih aduh, tambah sakit perut aku kata Karos oke guys jadi, tambah sakit nih teman-teman ayo kita berangkat sekarang let's go jom-jom oke teman-teman, kita langsung let's go sekarang teman-teman ya, kita auto-way ya oke, naik ke mobil ayo opah mana Karos sama abang Badrul oke, udah di mobil teman-teman tuh asik mereka udah siap mau pergi ke rumah sakit karena perutnya Karos lagi sakit teman-teman jadi ini opah bakal punya cucu mantep eh, cucu cucu apa-apa sih eh, bukan punya cicit karena kan upin-ipin cucunya ya waduh, ayo opah cepetan naik opah wah gak sabar nih opah bakal bahagia wih, Karos mau punya anak oke teman-teman, oke teman-teman kita langsung pergi aja ke rumah sakit let's go jom-jom-jom kita hari ini akan mengecek Karos teman-teman Karos perutnya sakit jadi kita akan ngecek ya teman-teman semoga beneran ya Karos mau punya anak apa jangan-jangan dia mules ya teman-teman ada-ada aja masa mules sih yaudah teman-teman let's go kita langsung pergi ke rumah sakit kayaknya kita udah hampir sampai ke rumah sakitnya teman-teman oke, belakangan nah, ini dia rumah sakitnya kita sampai wuh, itu dia rumah sakitnya kita sampai, kita parkirkan disitu teman-teman let's go, let's go misi, 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 pa misi, pa, misi, pa asik, asik, asik nah, kita ke merah-merah ini sampai deh asik Karos pun dibawa ke rumah persalin oke teman-teman langsung dibawa teman-teman semoga Karos beneran ya amin wuh, mantep, mantep beberapa jam kemudian oke teman-teman ini lagi di dalam rumah sakitnya teman-teman wah, deg-degan sekali ya teman-teman lalu dokter pun datang teman-teman asik dengan gagah berani dia datang dia dapat nih ya persalinan sudah selesai nih kata dokternya wuh, udah selesai teman-teman katanya teman-teman wah, mantap terus gimana dokter, gimana bagaimana hasilnya dok aduh, aku juga kepo teman-teman gimana hasilnya ya waduh, gimana nih ya persalinanannya berjalan dengan lancar wuh, dengan lancar persalinannya teman-teman wah, alhamdulillah syukurlah dan ternyata Karos punya bayi dengan selamat wah, beneran teman-teman wah, akhirnya abang Badrul punya anak ini abang Badrul bukan sih wah, gak tau aku bolehkah saya lihat dokter oke teman-teman si abang ganteng ini mau lihat teman-teman asik tentu saja, silahkan dilihat ya oke teman-teman, mau dilihat teman-teman aku juga mau lihat dong terima kasih dokter oke, mau ngecek teman-teman wah, aku kepo aku kepo loh, mana bayinya mana bayinya oke teman-teman, kepo nih bayinya mana nih woy, mana bayinya nih aduh itu disana oke teman-teman, mana wah, lagi ditaruh di kamar kali ya mana, aku gak mau eh, aku gak mau lihat aku mau lihat juga ya aku mau lihat bayinya nih mana nih, mana nih oke, kata suaminya teman-teman mana nih oh, itu dia, itu dia wah, lucu sekali bayinya nih wah, iya teman-teman tuh bayinya teman-teman wuh, lucu iya, lahirnya dengan sehat dan ganteng anaknya wuh, berarti cowok ya teman-teman wah, mantep ini kita namain siapa dia ya oke teman-teman, kepo nih ya namain siapa ya apa ya, apa ya oke teman-teman, karos juga bingung apa ya, namain apa ya gimana kalau orchid saja orchid apaan tuh mending dimas kalau gak bambang kalau gak si siapa kek ya asep hah, orchid maksudnya orchid apaan sih ya teman-teman itu orchid artinya bunga anggrek oh, bunga anggrek akunya ketinggalan zaman baru tahu ya kalau itu bunga anggrek bagus juga itu namanya ya ya teman-teman bagus ya teman-teman aku suka, aku suka baiklah, kita namain dia orchid ya oke guys, kita namain orchid ya teman-teman cukup bagus cukup menarik akhirnya bayi itu dinamain orchid teman-teman oh, orchid oh, orchid orchid oh, orchid kita lihat 5 tahun kemudian wah, cepat sekali udah 5 tahun teman-teman wah, hebat ini mana kita lihat upin upin dan anak karos sedang bermain bersama mantap anak kekaros kayak ravatar udah gede ya wah, siang ini panas banget ya orchid iya, namanya orchid teman-teman sampai lupa namanya siapa tadi orchid ya ya, panas banget nih aku pengen botak deh saking panasnya jangan dong nanti kalian kalian mirip kayak om upin-ipin gimana kalau kita beli es krim aja yuk, kalau panas gini ya teman-teman kita makan es krim aja teman-teman panas nih wah, ide bagus tuh oke teman-teman kita langsung makan es krim mantep nih jom berangkat sekarang let's go let's go oke teman-teman kita langsung makan es krimnya tepo aku jom-jom let's go jangan pergi jauh-jauh ya, nak asik ada bayi jalan tuh di belakang tuh itu bayi ajaib dan ingat pulangnya sebelum maghrib nanti karos marah loh yoi karos marah galak nanti ya, jangan dah ya, bayi karos siap baik, kak eh, mamah kok kakak sih apaan aku salah nyebut oke teman-teman akan beli es krim ayo cepetan sini ya Orchid kita ke Indomaret kita ngilang aja satu, dua, tiga ke Indomaret jump hab, sampai Indomaretnya ini dia Indomaret sampai oke, kita parkir disini teman-teman hab, sampai turun dan masuk ayo cepetan sini sini, sini, sini oke, Indomaret udah sampai nih lupin-lupin dan Orchid pun membeli es krim Indomaret dan makan bersama teman-teman ini yang bayarin lupin-lupin om lupin memang baik sebelum maghrib mereka pulang ke rumah dan makan malam bersama keluarga mereka teman-teman wah, keluarga bahagia ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati